Halo gengs, oke di video kali ini kita bakalan nge-review paketan lagi teman-teman Kali ini saya akan nge-review satu paketan webcam yang cocok buat meeting kalian teman-teman Kalau kalian seorang karyawan atau seorang pegawai yang butuh dengan kamera dari komputer Kalau misalkan laptop kalian webcamnya rusak atau webcamnya burik Kalian bisa pakai webcam ini teman-teman, oke Harganya cukup murah, mungkin ya cukup relatif murah ya untuk webcam Gue beli sekitar 300-400 ya kalau nggak salah Ini seharga 300-400 ribuan Cuma di range harga segitu kita mendapatkan webcam yang Full HD 1080, terus dia itu touch screen LED Jadi disini kalau misalkan kalian pencet itu bakalan hidup lampunya Terus bright ring LED, nah disini lampunya bakalan hidup Terus yang ketiga ini 3 level brightness Nah jadi untuk mengatur cahayanya kalian tinggal sentuh saja ini karena ini layar sentuh Ini ya layar sentuh, jadi kalian pencet aja ini sekali dia bakalan cahaya 1 Dipencet lagi dia bakalan cahaya kedua Terus dipencet lagi ini cahaya 3 atau paling terang Nanti kita coba praktekan di komputernya ya oke Nah disini gue udah beli paketan webcam Merknya itu Rexus Alpha 2 Alpha 2 Dan disini sebenarnya udah gue unbox Cuma gue pengen unboxing lagi untuk review YouTube saya Nah disini ada keterangannya di bawah dusnya Disini ada produk fiturnya kalian bisa baca sendiri Nah ini kompetibel buat Windows, Linux, dan juga Macbook atau Apple Nah ini merknya Rexus Alpha 2 Mari kita unbox dusnya Ini gimana cara bukannya Oke ini keatasnya dulu Nah ini teman-teman webcamnya Cukup kecil dan mungil ya menurut gue Ini nanti dulu kita reviewnya Kita cek dulu di dalam boxnya Kita mendapatkan satu buah kabel Dan uniknya disini webcamnya itu sudah pakai Type-C teman-teman Dari kebanyakan webcam kan masih pakai mini USB itu Nah untuk webcam Rexus Alpha 2 ini Kita sudah menggunakan Type-C Yang artinya bahwa webcam ini ya masih baru gitu Dan teknologinya masih baru Dan disini kita mendapatkan ya buku manual booksnya Disini ada garansi Ini gue keluarin udah biarin aja Ini karena gak penting Yang penting itu cuma kabel Type-Cnya Dan juga webcamnya Mari kita buka untuk webcamnya Kita buka teman-teman Nah ini teman-teman Webcamnya Bentar Ini gue tangan satu aja Jadi agak susah Nah Jadi ini teman-teman Untuk webcam Rexus Alpha 2 Nice Jadi ini bisa kita buka teman-teman Nah ini maaf Kalau udah berdegu Karena ini udah Beberapa minggu gue pakai Dan baru gue review Nah ini bisa kalian buka juga Nah uniknya untuk webcam Rexus Alpha 2 ini Kalian bisa pasang di tripod teman-teman Jadi kalau kalian Mau Apa namanya Live streaming tuh Live streaming menggunakan tripod Nggak usah ragu-ragu lagi Tinggal pasang di mounting bawah ini Nah Misalkan ini tripodnya nih Nah ini misalkan ini tripod Ini tripod Ya udah tinggal arahin aja gini Terus arahin ke bawah Gitu teman-teman Nah jadi seperti itu Kalau misalkan kalian Butuh live streaming Menggunakan webcam ini Karena webcam ini Sudah Full HD 1080 Ya lumayan jernih gitu ya Daripada menggunakan webcam Bawaan dari Laptop Begitu teman-teman Nah tanpa lama-lama lagi Langsung aja kita praktekin Kita pasang di komputernya Nah kita udah ada di ruang komputer Disini kita mau pasang webcamnya Terlebih dahulu teman-teman Nah jadi cara pasangnya Ini misalkan monitor kalian nih Saya kan menggunakan monitor TV Terserah mau pakai monitor apapun Bisa Caranya kalian buka Jepitannya ini Dibuka Terus kalian pasang teman-teman Pasang disini Terus di ujungin Nah ini bagian reksusnya itu Didepanin Nah untuk bagian belakangnya Kalian tinggal jepit Terlalu ke depan Nah jadi seperti ini Seperti ini Nah ini kalian tinggal arahin Ke bawah Nah gitu Cakep kan teman-teman Oke Nah ini untuk cara pemasangan webcamnya Lalu bagaimana cara pemasangan Untuk kabelnya Ini kalian buka dulu Untuk penjepit Bawaannya Ini gimana sih Nah ini kita buka terlebih dahulu Oke Sudah kita buka Nah ini kan kabelnya type C nih Jadi tanpa lama-lama lagi Langsung aja kita colok teman-teman Oke maaf kita lepas kembali Karena lupa gue colok Jadi ini cara masangnya Ini type C Kalian tinggal tekan aja Sampai masuk Nah Cara masangnya gak boleh kayak gitu Sebenernya Ini karena gue megangnya tangan satu Jadi gak Gak apa-apa kayak gini Sebagai contoh aja Nah ini sampai bunyi klik Tadikan Ini udah masuk Aduh sorry Kebanting-banting terus ini Nah kita pasang lagi Seperti tadi Oke yang belakangnya dicepit Nah ini udah kejepit Terus ini arahin ke depan Sampai arahin ke muka kita Ini kabelnya kan udah colok nih Terus colokan USB-nya Ini kalian colokin ke belakang komputer Atau ke depan juga bisa Karena gue pengennya di belakang Kita arahin dulu ke belakang Oke Kita colokin Mana ya Oh ini Nah sampai bunyi Notifikasi Bahwa webcam kita itu udah muncul Nah Bagaimana cara ngeceknya Kita cek dulu Menggunakan kamera bawaan dari windowsnya Teman-teman Oke Kita buka webcam Kamera Nah ini kamera Nah disini sudah terlihat Ini karena gue pake flash Kenapa sih cara ngilangin flashnya Entah Ya jadi seperti ini Gambaran untuk Rexus Alpha 2 Teman-teman Dan disini Menurut gue Udah cukup jernih ya Untuk webcam Seharga ini Gak apa Sorry banget Kalau misalkan flashnya Gue tutupin kayak gini Karena gue males Buat ngeditnya nanti Jadi ini langsung upload aja Gak apa-apa Ini untuk review Nah Disini Ada yang gue bilang tadi Kalau misalkan kalian Pencet dia bakalan Hidup lampunya Layar sentuh Mari kita coba Nah ini kalian tinggal sentuh aja nih Nah Satu Dua Tiga Nah Jadi seperti itu Kita coba lagi Ini satu Ini dua Ini tiga Oke Gue matiin lagi Gak apa-apa Kita review lagi Untuk hasil Fotonya Menurut gue Udah super jernih sih Ini sepertinya Beda sama Kamera Bawaan dari Laptop ya Ini cocok buat kalian Lagi ngantor Terus Kalian jadi karyawan Dan Kalian butuh Webcam ini Untuk meeting Meeting gitu Untuk meeting ke klien kalian Atau meeting ke boss kalian Gitu teman-teman Kalau kalian ingin menghilangkan background Di belakangnya Kalian tinggal Beli green screen aja Taruh di belakang Nanti bakalan hilang background kalian ya Teman-teman Nah ini hasilnya Ini karena gue pake monitor TV Hasilnya Lebar Jadi dia Hasilnya bakalan Lebar Kalau misalnya kalian pake monitor yang RGB Atau yang Istilahnya Istilahnya Lebih jernih Bakalan jernih juga Gitu hasilnya Oke kalian bisa lihat sendiri Disini hasilnya Keren Oke mungkin cukup sekitu saja Review gue kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Kalian harus like Kalau misalkan kalian gak suka video ini Kalian harus like juga Gitu teman-teman Ya mungkin cukup sekian video kali ini Don't forget to like Comment, share And subscribe Terima kasih And see you the next time Bye 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 bye